Pemirsa Banten TV Merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting Yang tentu saja untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan di suatu daerah Dan di Provinsi Banten Pemirsa Penerimaan pajak daerah ini boleh dibilang setiap tahunnya selalu melampaui target Begitu juga di tahun 2022 Lalu bagaimana target di tahun 2023 khususnya tahun ini tentu saja Seperti apa inovasi juga yang dikembangkan untuk menyambut tantangan di tahun 2023 Kita langsung perkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Banten Bapak Haji Musinin Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Baik dan tetap semangat tentu saja ya Baik Kemudian juga dari Bapenda Provinsi Banten PLT Kabib Perencanaan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapak Tubagus Regiasa Fajar Assalamualaikum Pak Regi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu malah lelik Alhamdulillah Tertemu lagi ya Alhamdulillah itu sekian kalinya ya Dan Pak Regi juga sehat ya Amin Alhamdulillah Baik Untuk mengawali perbincangan kita Saya mau ke Pak Musiden terlebih dahulu Saya ingin mungkin Bapak menggambarkan sedikit Tentang potensi yang ada di Provinsi Banten Khususnya untuk penerimaan pajak daerah Menurut Bapak Seperti apa sih sebenarnya potensi di Provinsi Banten tuh? Ya terima kasih Pak Lirik Sebelum kita ke potensi pajak dan retribusi Provinsi Banten Ijinkan saya akan menyampaikan profil Provinsi Banten Tidak ada salahnya barangkali Masyarakat Banten banyak yang belum tahu Bahwa Provinsi Banten ini sudah berumur 22 tahun Lebih 4 bulan Sampai saat ini Dengan jumlah Luas Luasnya 9.663 km persegi Dengan jumlah penduduk Sudah meningkat luar biasa Dari 7 juta Awal pembentukan Banten Sekarang sudah mencapai kurang lebih 12 juta jiwa Dari 8 kabupaten kota Ada pun Dari 8 kabupaten kota itu Mempunyai 155 kecamatan Ini kan potensinya dengan pajak juga kan Nanti ke depannya Dengan mempunyai 314 kelurahan Dan 1.238 desa Jadi jumlah desa dan kelurahan Dari 8 kabupaten kota itu Sebanyak 1.552 kelurahan dan desa Itu kan potensi juga kan Betul Semua digali dari desa dan kelurahan Pajak itu Ada pun APBD kita Baru mencapai 11,2 triliun Dan pendapatan hasil dirayahnya Kalau tidak salah Baru mencapai 7,9 triliun Ini Sudah standar lah Dari 34 Provinsi Urutan 7 besar mungkin ya Ini skop lumayan Kita sudah berumur 22 tahun Ada pun Potensi pajak Sebagaimana Diketahui Dari ketahun Ketahun Betul kata Mbak Lili Selalu meningkat Pajaknya Namun di sisi lain Masih ada Yang harus digali Dari Retribusi Seperti Air di bawah tanah ya Dan juga Dari kendaraan Benmotor Benroda 2 Motor 4 Makanya Saya kemarin Menyambut baik Sebagai Mitra kerja dari Bapenda Menyambut baik Ada langkah-langkah Dari Bapenda Yaitu Dengan Diadakannya Per Desember Tahun 2022 itu Dengan Yaitu Bebas tindak Sehingga Dari situ Ada Peningkatan Penghasilan ya Pak Dari pajak Kendaraan Benmotor Ini mungkin Saya berharap Kedepan juga Ada potensi-potensi Yang begitu gitu Sehingga Untuk mendongkrak Mendongkrak Daripada Hasil pajak Dari kendaraan Benmotor Karena Dari Yang tertinggi Itu dari situ Dan juga Adanya Operasi-operasi Karena Saya sering Kelapangan Turun ke lapangan Terutama di Bagian selatan Pak Egi Bagian selatan itu Banyak Motor-motor Yang ngejelas Bodong Bodong Mobil juga Begitulah Ini perlu Dioperasi Kerjasama Dengan Polda Banten Ini barangkali Yang perlu Ditingkatkan Untuk mendapatkan Pajak Meningkatkan Potensi pajak Kedepan Dan juga Sebagai kita Wakil rakyat Miris sekali Dengan Adanya Raperda Tentang SOTK Ini ya Ini karena Dari 12 titik Samsat ini Drap yang Kita Baca Kebetulan Saya masuk Di Pansus Itu Ada 12 titik Akan Diciutkan Menjadi 4 titik Ini Prihatin Sekali Mungkin Saya Sebagai Anggota Pansus Satu Satuna Dari Fraksi Gokar Yang Menolak Keras Dalam hal ini Saya juga Pertanyakan Kepada Naskah Akademisi Kebetulan Pak Gandum Dari Undirta Kalau Pak Gandum Perlu diketahui Bahwa teori Dengan Praktik Itu beda Saya Saya Orang Lapangan Yang Merasakan Secara De facto Di Lapangan Kadang-kadang Teori Berbeda Dengan Praktik Seandainya Misalnya Dari 12 titik Menjadi 4 titik Sekarang Kalau Yang Delapan Ini Mau Dikemanakan Orangnya Ini Baru Satu Dinas Belum Dinas Yang Lain Ini Saya Sebagai Wakil Rakyat Wakilnya ASN Dan Wakilnya Non ASN Saya Menjalankan Hanya Sila Keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusahaan Perwakilan Secara Umum Kita Mewakili Seluruh Masyarakat Provinsi Banten Untuk Menghasilkan Sesuai Visi Misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Definitif Yang Terpilih Hasil Demokrasi Nah Menghasilkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh ASN Maupun Non ASN Kan Begitu Poinnya Baik Artinya Salah Satu Kendala Mungkin Untuk Menggali Potensi Pajak Daerah Adalah Adanya Raper DSS Mau Digabungkan Dengan Keuangan BKD Sedekan Ngurusin Ini Saja Kita Yang Tau Persis Sebagai Mitra Kewalahan Apalagi Kalau Dirapah Di Badan Anggaran Didesak Oleh Anggota Badan Anggaran Supaya Tambah Ya Mending Aja Kalau Estimasinya Tercapai Kalau Enggak Tercapai Siapa Yang Bertanggung Jawab Belanjanya Kan Begitu Masalahnya Sebelum Kita Melanjutkan Ke Arah Raper DSS Orkka Saya Mau Pak Regi Terlebih Dahulu Pak Regi Mungkin Bapak Sedikit Bisa Menjelaskan Perbandingan Pencapaian Pajak Daerah Di Tahun 2022 Kemarin Yang Katanya Melampaui 100% Lebih Begitu Bagaimana Dengan Target Di Tahun 2023 Angkanya Berapa Terima kasih Mohon izin Pak Anggota Dewan Pak Haji Musinin Mbak Lili Terima kasih Betul Mbak Lili Memang Kalau kita Melihat Perbandingan Target Alhamdulillah Di saat Waktu Tahun Lalu Kita Sempat Tersandung Dan Sulit Tapi Alhamdulillah Kita Bisa Mencapai Target Dan Dari Lima Mata Pajak Ini Memang Betul Yang Paling Seksi Tetap PKB Dan BPNKB Masih Dua Mata Pajak Itu Kemudian Diikuti oleh Pajak Rokok Pajak Peta Bahan Bakar Dan Pajak Air Permukaan Nah Ini Yang Memang Liding Kita Sebagai Provinsi Pandangannya Lima Mata Pajak Ini Secara Garis Besar Alhamdulillah Hampir Keseluruhan Kita Mencapai Di Atas 100 Memang Ada Di Terus Menerus Tetapi Pajak Itu Bersifat Memaksa Bayar Pajak Tepat Pada Waktunya Dan Untuk Perbandingan Memang Untuk Di Awal Atau Di Murni Tahun 2021 Memang Untuk Pajak Dara Kita 7,9 T Sekian 7,9 21 Dan Alhamdulillah Untuk Tahun 2023 Memang Kenaikannya Dan Untuk Kita Melihat Perbandingan Kemudian Alasan Potensi Dan Alasan Dari Kebijakan Mencapai Di 7,9 44 7,9 T Lagi Juga Dan Mudah-mudahan Kita Bisa Bertahan Untuk Itu Dan Mencapainya Di Akhir Tahun Perbandingan Angkanya Memang Tidak Banyak Sebenarnya Betul Atas Dasar Apa Atau Indikatornya Menyebutkan Angka Ini Menjadi Target Tahun 2023 Betul Terima Kasih Mbak Lilik Memang Banyak Sekali Faktor Yang Kami Lihat Dan Kita Analisa Dari Badan Pendapatan Daerah Tingkat Inflasi Kita Juga Mendapatkan Pernyataan Dari Bank Indonesia Tingkat Inflasi 5,1 Sekian Tapi Alhamdulillah Di Tahun 2021 Kita Termasuk Yang Memiliki Inflasi Yang Rendah Alhamdulillah Provinsi Banten Masih Dimasuk Lima Besar Berarti Alhamdulillah Provinsi Banten Bisa Menekan Inflasi Dengan Bayar Dan Untuk Kedepannya Kita Juga Tidak Berandai-andai Tidak Terlalu Lebay Membuat Target Sehingga Target Untuk Tahun Depan Tidak Jauh Berbeda Tapi Insyaallah Semua Bisa Tercapai Di Tahun Tahun 2023 Dari 7,94 Triliun Sekian Itu Dua Untuk Mata Pajak Tadi PKB Dan BBNKB Itu Berapa Angkanya Ditargetkannya Nanti Saja Dijawannya Pak Dan Pemirsa Banten TV Kita Kembali Lagi Dalam PRD Provinsi Banten Dan Bapenda Provinsi Banten Ya Pemirsa Banten TV Anda Masih Menyaksikan Dialog Khusus Terkait Pengembangan Inovasi Pajak Daerah Menyambut Tantangan Tahun 2023 Kita Lanjut Kembali Masih Pak Regi Pak Dari Terk Tapi Kalau Untuk BBNKB Kita Pasang Di 2,7 Trillion Dan Sisanya Di 3 Mata Pajak Lain Sangat Besar Sekali Dibandingkan Dari 3 Mata Pajak Yang Lain Mengapa Dua Mata Pajak Ini Selalu Menjadi Premadona Untuk Penerimaan Pajak Daerah Terima kasih Mbak Lilik Memang betul Kita Beberapa Pertemuan Yang Seksinya Dua Ini Dan Memang Di Seluruh Mata Pajak Yang Paling Banyak Memberikan Kontribusi Yaitu Pajak Kendaraan Bermotor Dan Memang Balik Kendaraan Bermotor Hal Yang Perlu Kita Ketahui Untuk Pajak Kendaraan Bermotor Karena Saat Ini Kebutuhan Kendaraan Bermotor Sudah Bersifat Primer Dan Juga Antara Diler Main Diler Ataupun ATPM Kita Termasuk Yang Banyak Variasinya Di Indonesia Terlebih Lagi Pada Saat Itu Menjadi Kebutuhan Primer Di Sebagian Sisi Menjadi Kebutuhan Tarsier Sudah Kemewahan Ditambah Lagi Untuk Kedepannya Ini Juga Melingkupi Transportasi Yang Memang Dibutuhkan Untuk Mencapai Ketitik Dan Keseluruhan Jadi Kita Melihat Juga Bahwa Ini Merupakan Titik Yang Maling Memberikan Pemasukan Yang Besar Untuk Tingkat Provinsi Karena Pasti Tiap Daerah Punya Lidingnya Pajak Yang Memang Ditingkatkan Oleh Kita Tapi Di Kita Pun Dari Lima Mata Pajak Ini Dua Ini Menjadi Liding Yang Sangat Besar Untuk Pemerintah Provinsi Tiga Pajak Yang Lain Itu Pajak Rokok Lalu Pajak Bahan Bakar Dan Pajak Air Permuka Bagaimana Untuk Menggali Ketiga Pajak Yang Lain Agar Tercapai Terima kasih Jadi Memang Kalau Untuk Pajak Air Permukaan Memang Kita Harus Juga Support Karena Saat Ini Tahun 2023 Ini Kita Punya Target Sekitar 45 Miliard Tetapi Dua Pajak Lainnya Pajak Bahan Bakar Dengan Pajak Rokok Ini Given Dari Pemerintah Pusat Jadi Kalau Untuk Tahun Ini Di Angka Ini Besar Juga Untuk Rokok Bisa 1 990 Miliard Itu Juga Merupakan Daya Gedor Kita Untuk Di Tahun 2023 Berarti Memang Yang Harus Dilakukan Penggaliannya Di Pajak Air Permukaan Kalau Dua Tadi Memang Kita Tinggal Menunggu Saja Baik Saya Pak Musinin Pak Tadi Dijelaskan Pak Regi Bahwa PKB Target Tahun Ini 3,1 Triliun Kemudian Untuk BBNKB 2,7 Triliun Menurut Pak Musinin Apakah Sebagai Target Di Tahun 2003 Atau Harusnya Angka Ini Lebih Besar Mengingat Banyak Banyak Sekali Yang Memiliki Kendaraan Kalau Dari Itu Dikateran Kurang Kurang Saja Sebenarnya Petugas Pajak Seperti Bap Benda Sudah Maksimal Tapi Ada Kelah Lain Barangkali Yang Harus Kita Lakukan Kita Sebagai Mitra Sebagai Fungsi Controlling Kadang-kadang Terakor Rapat Koordinasi Dengan Dinas Benda Untuk Memberikan Masuk Pemasukan Dari Seluruh Anggota Komisi Dengan Cara Bagaimana Untuk Memaksimalkan Pendapatan Ini Pajak Ini Untuk 2023 Ini Tidak Ada Lain Bagaimana Supaya Wajib Pajak Tertarik Itu Dengan Adanya Undian Apalah Gitu Ya Kepada Wajib Pajak Itu Terus Adanya Tadi Itu Dibebaskan Denda Pajak Lagi Jadi Masalah Kan Tiap Tahun Begitu Supaya Artinya Minimal Yang Dua Tahun Sampai Maksimal Lima Tahun Kan Bisa Sajakan Terjadi Kan Umangian Juga Kan Kalau Potensi Begitu Yang Dilakukan Bapak Pendah Yang Tipu Hari Artinya Harus Ada Inovasi Inovasi Terobosan 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 Dan Inovasi Seperti Apa Inovasi Dan Terobosan Yang Dilakukan Oleh Bapak Pendah Banten Tapi Dibarengi Dengan Tadi Yang Rencana Raperda SOTK Seperti Apa Mengimbanginya Artinya Gini Bapak Coba Dibarengi Bagaimana Kita Mau Memaksikan Penghasilan Pajak Kalau Tidak Ada Pendekatan Dengan Konsum Atau Wajib Pajak Mau Dihilangkan Sekian Titik Itu Pendekatan Terhadap Wajib Pajak Juga Kalau Mau Dihilangkan Itu Suatu Kurang Menarik Juga Kepada Wajib Pajak Kalau Terlalu Jauh Akhirnya Malas Akhirnya Habis Dudukan Itu Mau Dihilangkan Apa Lagi Bagaimana Berapa Tidak Silahkan Alhamdulillah Pak Haji Musini Yang termasuk Men-support Bapenda Maksimal Jadi yang perlu Diketahui Mbak Lilik Alhamdulillah Bapenda Ini punya 12 Samsat Yang tersebar Dari Malimping Sampai Dengan Ciputat Kemudian Ditambah Lagi Itu Ada Di 8 Kabupaten Kota 4 Kabupaten 4 Kota Unik Plus Saat Ini Kita 44 Gerai Yang Nantinya Mungkin Kita Akan Kembangkan Lagi Luar biasa Yang didukung Oleh Pak Haji Di Komisi Tiga Sebetulnya Tadi Yang Dibilang Pak Haji Musini Sangat Tepat Pendekatan Pelayanan Jadi Kenapa Kita Harus Banyak Armadanya Harus Besar Karena Ternyata Masyarakat Itu Ingin Memudahkan Kita Mendekati Mereka Kenapa Harus Ada 44 Gerai Yang Tersebar Di 12 UPT Karena Mereka Daripada Mereka Kantor Pusat Kita Yang Mendekatinya Nah Itulah Merupakan Salah Satu Klausul Kita Kenapa Ada 44 Gerai Dan Nanti Kedepan Kalau Memang Betul 44 Ini Kita Evaluasi Ada yang Berkurang Jangan Lupa Kita Punya Terobosan Mobil Samling Mobil Samling Saat Ini Jangan Heran Mbak Lilik Warnanya Ngejreng Eye Catching Kalau Pak Haji Lihat Ini Hijau Orange Karena Kami Bagian Perencanaan Sampai Memikirkan Warna Yang Eye Catching Supaya Orang Lewat Itu Kelihatan Seperti Apa Itu Nah Ini Hijau Orange Ini Orange Intinya Kekayaan Hijau Kemakmuran Kita Ingin Berkolaborasi Di Bila Pura Ada Terjasama Operasional Dengan Lembaga Lembaga Yang Ada Di Desa Dan Kelurahan Itu Terobosan Kalau Untuk Di Pedesaan Dan Sebagainya Kita Sudah Turun Sebagian Namanya Sam Sat Desa Jawara Samsat Dewa Ada di Cikanda Desa Jawara Kemudian Kita Koordinasi Kerjasama Dengan Dua Bank Sekaligus Bank Banten Dengan Bank BJB Samsat Ceria Dengan Bank Banten Samsat Banten Hebat Dengan BJB Dan Yang Salah Pak Haji Kemarin Ditekan Komis Tiga Harus Non Tunai Curious Sudah Bisa Dilakukan Sam Sam Virtual Account Dan Edisi Alhamdulillah Jadi Dengan Keterbatasan Kita Kita Bisa Kolaborasi Dengan Berbagai Bank Salah Satunya Edisi Dengan Bank BNI Walaupun Melewati Bank RKUD Semua Kita Penuhi Dan Kemarin Kita Dapat Bocoran Mudah-mudahan Tinggal Menunggu Saja Status Kita Untuk Pembayaran Non Tunai Dari Angka 74 Berarti Statusnya Sudah Naik Digital Ada Satu Lagi Satu Lagi Ide Ide Gini Perlu Di Pertimbangkan Salah Contoh Kendaraan Kendaraan Besar Yang Beroperasinya Di Banten Tetapi Nomor Polisinya Kan B Itu Merugikan Juga Itu Nanti Minta Pendapat Solusinya Bagaimana Rugi Operasinya Di Banten Seperti Taksi Terbi Semua Ada Di Daerah Saya Kebetulan Di Serdang Di Tempat Saya Terus Terdamp 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 Untuk Menanggulangi Hal Yang Ini Kita Sudah Pendekatan Ketiap Perusahaan Dan Pabrik Nah Ini Tinggal Himbawan Himbawan Dari Kepala Bapak Pedat Dan Mudah-mudahan Ketingkat Yang Lebih Tinggi Bangalah Berkelat Banten Kembali Lagi Karena Pada Saat Itu Kita Lihat Mohon maaf B Jakarta Tapi Semua Kendaraan Dan Semua Apa Namanya Kegiatan Pabrik Ada Di Banten Ini Merusaknya Jalan Banten Kembali Lagi Pak Haji Mudah-mudahan Pak Kita Sudah Surati Dan Kita Sudah Himbau Dari Badan Pendapatan Daerah Yuk Kita Berhalih Karena Mereka Sudah Domisilinya Di Banten Dan Ini Memang Perlu Kerjasama Dengan Disub Kerjasama Dengan Kepolisian Dan Mudah-mudahan Mereka Juga Bisa Mengalihkan Ke Plat Banten Pak Ini Kan Masih awal Tahun Masih Punya Banyak Waktu Untuk Mengejar Target Yang Tadi Disebutkan Tahun 2023 Tapi Biasanya Kadang Kita Terlena Yang Lebih Mengejat Itu Di Tahun Sedangkan Awal Tahun Mungkin Kita Masih Berdiam Jeri Apakah Sudah Banyak Hal Yang Dilakukan Bapenda Di Berapapun Kita Kejar Dari Awal Tahun Yaitu Dengan Inovasi Pembayaran Non-tunai Dan Juga Jangan Salah Peraturan Bebas Denda Untuk Tahun 2022 Memang Dari 8 Agustus Sampai Dengan 31 Desember Tapi Kalau Kita Lihat Belakang Kita Juga Punya Strategi Pak Haji Kita Pernah Satu Tahun Melakukan Bulan Bebas Denda Sampai Dua Kali Kenapa Karena Kita Melihat Pasar Covid Pasca Covid Kita Lihat Dimana Kesulitan Kesulitan Masyarakat Kemudian Kita Bicarakan Dengan Komisi Tiga Diperbolehkan Diizinkan Kita bergerak Atas izin Pak Gubernur Semua Untuk Memudahkan Masyarakat Dan Meringankan Beban Masyarakat Jadi Kalau Tahun 2021 Kita Pernah Mengadakan Di Februari Sampai Dengan Mei Bulan Bebas Denda Kemudian Di Bulan Agustus Sampai Dengan Desember Nah Dan Untuk Tahun 2002 Kemarin Kita 6 Bulan Mbak Lili Paling Lama DKI Dengan Jabar Betul Pak Haji Berarti Kebijakan Dari Legislatif Dan Eksekutif Meringankan Beban Masyarakat Itu Sangat Lama 6 Bulan Dan Mudah-mudahan Terus Berangsur Dan Alhamdulillah Di tahun Akhir Tahun Ini Inflasi Kita Rendah Dan Kita Berharap Di Tahun 2023 Ini Yuk Semua Bergerak Dari Ekonomi Makronya Mikronya Mudah-mudahan Kenapa Ya Kalau ada Yang beli Mobil lagi Banyak Alhamdulillah Berarti Ekonomi Banten Sudah Mulai Naik Kembali Di Awal Tahun Sudah Ada Target Pak Sudah Sampai Saat Ini Sudah Berapa Angka Yang Diraih Bap Pendak Update Lagi Mbak Lilik Terus 31 Januari 2023 Dari Kondisi PKB 3,1 Kita Sudah Mencapai 286 Itu Dari PKB Khusus PKB Khusus PKB Kalau BBNKB Untuk BBNKB Kita Masih Mencek Lagi Karena BBNKB Ini Kita Harus Berkoordinasi Dan Berkolaborasi Dengan Pemasukan Dari Dealer ATPM Dan Sebagaini Saat Ini Kita Fokus Di PKB Karena Ini Hal Yang Memang Kita Bisa Memaksa Dan Kita Menjadarkan Masyarakat Bahwa Indahnya Membayar Pajak Tepat Pada Waktu Baik Pak Bersini Yang Diterima 200 Milyar Lebih Dari PKB Artinya Sudah Cukup Baik Menurut Pak Musil Seperti apa Pak Ya Tadi Itu Dikatakan Baik Ya Belum Kalau Kita Karena Bependakan Bukan Anak Pemuas Yang Penting Masyarakat Bahwa Pajak Itu Kewajiban Masyarakat Tapi Juga Hak Yang Juga Harus Dipenuhi Bahwa APBD Itu Uang Dari Rakyat Oleh Rakyat Dan Dikembalikan Harus Sadar Bahwa Wajib Pajak Itu Wajib Hukumnya Untuk Pembayar Anggap Itu Hutang Hutang Hukumnya Apa Menurut Agama Tidak Boleh Harus Dibayar Artinya Kita Mohon Kepada Seluruh Masyarakat Banten Yang Mempunyai Kendaraan Roda Dua Mereka Rode Empat Bayarlah Pajak Semaksimal Mungkin Tepat Waktukan Bapak Bapak Yang sering Di lapangan Yang langsung Masih ada Masyarakat Yang mungkin Banyak Yang belum Sadar Untuk Memenuhi Kewajibannya Membayar Pajak Itu Temuannya Pertama Masih Kendaraan Kendaraannya Baru Masih Bagus Tapi Tidak Ada Plak nomernya Di daerah Selatan-selatan Banyak Yang Keduanya Ada Keluhan Masyarakat Ini Kejauhan Gerainya Memang Apa yang Dikatakan Pak Ejika Benar Bahwa Gerai itu Sangat dibutuhkan Untuk Pendekatan Memudahkan 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 Daripada Siwaji Pajak Untuk Membayar Pajak Kalau Di samsatnya Langsung Kejauhan Kadang-kadang Itu Gerai Jum Masih diprotes Yang itu Apalagi Mau dihilangkan Artinya Memang Masih banyak Masyarakat Yang juga Belum Sadar Belum Sadar Masih Apa Upaya Yang harus Dilakukan Mungkin Dari Komisi Tiga Sendiri Komisi Tiga Khusususnya Baik Pemirsa Banten TV Terima kasih Anda masih Menyaksikan Dialog Khusus Terkait Pengembangan Inovasi Pajak Daerah Menyambutan Tahun 2023 Masih Bersama Komisi Tiga DPRD Provinsi Banten Dan Bapenda Provinsi Banten Saya Kembali Lagi Pak Musilin Tadi Disebutkan Memang Masih Banyak Masyarakat Yang Mungkin Masih Enggan Atau Belum Sadar Untuk Membayar Pajak Nah Ada Banyak Upaya Yang Harus Dilakukan Tadi Bapenda Sudah Banyak Menjabarkan Ini Itu Bagaimana Dengan Bapak Yang Selaku Memang Perwakilan Rakyat Dari Komisi Tiga Apakah Juga Turut Membantu Mesosialisasikan Bahwa Pajak Itu Memang Penting Kita Kan Ada Anggaran Untuk Sosialisasi Masalah Wajib Pajak Itu Diagarkan Bapenda Oleh Kita Setiap Tahun Mengadakan Beberapa Kali Sosialisasi Wajib Pajak Masyarakat Dapilnya Masing-masing Seluruh Anggota Komisi Tiga Dapilnya Masing-masing Itu Suatu Usahakan Memaksimalkan Dan Juga Kami Sesuai Daripada Hasil Kunjungan Kerja Kita Keluar Daerah Non Banten Artinya Ada Terobosan Terobosan Yang Harus Dilakukan Oleh Bapenda Banten Kita Sudah Memberikan Masukan Pada Waktu Rapat Koordinasi Dengan Bapenda Atau Terutama Jemput Bola Yang Disitu Artinya Harus Ada KSU Kerjasama Operasional Dengan Lembaga-lembaga Desa Atau Kelurahan Disitu Kan Ada Karangtaruna Ada Pokoknya Lembaga-lembaga Yang ada Di desa Ada Boomdes Bisa Itu Kerjasama Dengan Bapenda Supaya Mempercepat Mempermudah Tinggal Kos Daripada Konsumen Itu Mbak Wajib-Pajak Berapa Mau ngasih Kontribusi Terabat Uang Upah Terhadap Karangtaruna Ataupun Boomdes Atau Yang lainnya Yang penting Secara Legalitas Formalnya Ada KS Punya Antara Pemerintah Daerah Bapenda Melalui Bapenda Dengan Lembaga Yang ada Di desa Yang ketiganya Barangkali Tadi Doorpress Menarik Supaya Menarik Jadi Di bank Makan Mobil Motor Dan sebagainya Disesuaikan Dengan Kemampuan Daripada Pemerintah 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 Bantan Atau Bependah Itu saja Untuk menarik Dan Yang selagian Itu tadi Artinya Dilakukan Kembali Bebas Tenda Pajak Dilakukan Kembali Karena Saya yakin Masih Banyak Yang Wajib Pajak Yang Nunggak Nunggak Masih Banyak Saya yakin Tapi Berbicara Terkait Bebas Denda Bukannya Ada Wacana Memang Akan Diblokir Begitu SNK Ya Lebih dari Berapa tahun Terima kasih Mbak Lilik Memang Ini Wacananya Posisinya Kalau Tidak Salah Itu Pernyataan Dari Korlanta Dari Pihak Polisian Lebih Pas Dari Pihak Polisian Cuman Kalau memang Untuk Informasi Kita Merujuk Di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalunitas Dan Angkutan Jalan Khususnya Pasal 74 Memang Disini Dijelaskan Penghapusan Data Kendaraan Dapat Dilakukan Jika Pemilik Tidak Melakukan Registrasi Ulang Untuk Tahun Dan Sebagainya Memang Polri Ini Rencana Akan Memberi Peringatan Selama 5 Bulan Kemudian Pemblokiran Selama 1 Bulan Dan Menghapus Data Dan Itu Untuk 5 plus 2 Kita Kenal Seperti itu Kita Masih Menunggu Kebijakan Langsung Dari Pihak Kepolisian Intinya Kami Dari Badan Pendapatan Daerah Dengan Satu Atap Yaitu Pihak Kepolisian Bapenda Jasara Harga Dan Satu Lagi Perbankan Kita Siap Mendukung Usaha Dari Pihak Kepolisian Kalau Ini Terjadi Apakah Itu Akan Pengaruhi Pendapatan Pajak Daerah Di Provinsi Banten Insya Allah Kalau Kami Melihatnya Dari Analisa Pendapatan Karena Kembali Lagi Kalau Itu Bisa Dilaksanakan Tepat Pada Momen Yang Tepat Orang Akan Berbondong Pertama Akan Membayar Kewajiban Membayar Pajak Dan Kedua Yang Memang Biasanya Pada Heboh Ini BBN Jadi Yang Tadi Pak Musinin Bilang Pak Haji Pada Berbondong Akan Dibayar Balik Nama Ke Banten Dan Mudah Menambah PAD Banten Terutama Dari Pajak Kendaraan Bermud Diatur Regulasinya Diatur Regulasinya Lalu bagaimana Selama ini Sinergitas Antara Pihak Polisian Bapenda Jasa Harja Dan Alhamdulillah Mbak Lilik Sangat Baik Kami Dinaungi Dengan Tim Pembina Samsa Tim Pembina Samsa Jadi Apapun Permasalahan Memang Ini Ada Keputusan Dari Kapolri Kita Langsung Bertindak Cepat Kemudian Nanti Kolaborasi Dengan Kepolisian Kita Sandingkan Dengan Pak Gubernur Kita Sandingkan Dengan DPRD Semua Ada Tim Pembina Samsa Oke Kalau Tadi Pak Musimin Mengatakan Harus Ada Bulan Bebas Denda Lagi Nah Di Tahun Ini Bulan Kapan Pak Itu Masih Rahasia Juga Antara Pertengahan Antara Berarti Nanti Kejutan Tidak bisa Diungkapkan Sekarang Tapi mudah-mudahan Terpenting Kita Mudah-mudahan Bisa Menggelontorkan Atau Membuka Bulan Bebas Pada Saat Momen Yang Tepat Oke Karena Kita Melihat Ada Bulan Agustus Ada Bulan Oktober Ulang Tahun Bantan Kemudian Kita Lihat Lagi Momen Yang Memang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Mudah-mudahan Dari Pimpinan Kami Juga Setuju Untuk Kebijakan Kalau Door Price Yang Tadi Mungkin Yang Disulkan Oleh Pak Alhamdulillah Pak Haji Untuk Door Price Biasanya Momen Yang Memang Kita Anggap Itu Krusial Insya Allah Ada Di Bulan Agustus Hari Ulang Tahun Bantan Plus Akhir Tahun Karena Ini Penghargaan Kepada Wajib Pajak Yang Sudah Tepat Waktu Membayar Pajak Dan Mudah-mudahan Bisa Menarik Semakin Banyak Memiliki Kendaraan Yang Belum Membayarkan PKB Sepanjang Tahun Lalu Mungkin Atau Tahun Ini Ada Datanya Tidak Pak Ada Memang Sangat Berat Ini Kami Mengungkatkan Karena Memang Posisinya Pasca Covid Tunggakan Di Bapanda Bantan Atau Di Provinsi Bantan Mencapai 2,1 Juta 2,1 Juta Kita Berharap Di Tahun 2023 Ini Berbodong-bodong Walaupun Secara bertahap Bisa Membayar Pajak Karena Kita Juga Melihat Analisa Makronya Inflasi Kita Termasuk Rendah Dan Kami Berharap Ekonominya Pada Naik Di Sini Dan Kita Butuh Mudah-mudahan Ada Kebijakan Dari Pusat Untuk Pembayaran Pajak Barang Mewah Yang PPNBM Kebijakan Apalagi Yang Kita Lekatkan Di Daerah Mudah-mudahan Bisa Membangkitkan Terutama Gelora Ekonominya Ini Karena Insya Kalau 2,1 Juta Orang Tadi Membayar Pajak Akan Besar Sekali Penerimaan Pajak Daerah Sebenarnya Pak Insya Berapa Persen 30 Persen Barangkali Pak Musini Ingin Memberikan Komentar 2,1 Juta Pak Yang Belum Membayarkan PKB Seperti Apa Pak Ini Sangat Banyak Sekali Potensinya Penduduk Kita 12 Juta Ada Wajib pajak 5 Juta Sekian Yang Belum Bayar 2,1 Berapa Pasen Luar Biasa Ini Mudah Mudahan Di Tahun 2023 Kesadaran Daripada Wajib pajak Khususnya Masyarakat Banten Akan Meningkatan Karena Biar Pajak Itu Wajib Bukan Sunah Karena Nanti Akan Dikembalikan Untuk Masyarakat Sekarang Untuk Program Infrastruktur Dan Sebagainya Pendidikan Hiba Dan Sebagainya Itu Dari Mana Kalau Bukan Dari Pajak Dan Retibusi Oleh Karena Itu Kami Atas Nama Wakil Rakyat Memohon Kepada Seluruh Masyarakat Banten Yang Wajib Pajak Agar Mudah-mudahan Kesadarannya Lebih Meningkat Mari Kita Berbondong Untuk Sadar Pajak Karena Itu Wajiban Jangan Sampai Menutup Haknya Saja Kalau Haknya Mereka Mengurus KTP Pengen Cepat Pembangunan Pengen Secepat Jalan Pengen Melus Jangan Itu Hak Daripada Masyarakat Tapi Wajiban Jangan Lali Jangan Lupakan Pajak Itu Wajib Saya Pak Regi Kembali Pak Kalau Boleh Tahu Dari 2,1 Juta Ini Tersebar Di Wilayah Mana Mungkin Yang Paling Banyak Terima Kasih Mbak Lili Tadi Sudah Kita Jelaskan Ada Di 12 Samsat Kemudian Di 8 Kabupaten Kota Dan Jujur Saja Pemasukan Terbesar Kita Dari Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Dan Kota Tangerang Seratan Itu 68% Sisanya Moin Maaf Di Lebak Pandeglang Serang Cilegut Itu Pendapatan Yang Terbesar Kita 68% Dari Sana Dan Disana Juga Alhamdulillah Kendaraan Mewahnya Pun Meningkat Dan Mudah-mudahan Tadi Pak Haji Musinin Anggota Dewan Kita Bisa Memberikan Himbawan Waktu Bayar Pajak Karena Dari Situlah Pelan-pelan Dengan Melihat Kondisi Saat Ini Pasca Covid Kalau Kami Bilang Mudah-mudahan Kembali Normal Kalau Kembali Normal Dan Berharap Dari Tunggakan Itu Yang Mungkin Dulu Untuk Kebutuhan Kebutuhan Bergesak Lainnya Mereka Lebih Konsen Untuk Bayar Pajak Tapi Kepedulian Masyarakat Hingga Saat Ini Memang Bapak Sudah Melihat Sudah Tinggikah Atau Seperti Apa Terima kasih Mbak Lili Alhamdulillah Provinsi Banten Termasuk Provinsi Yang Masih Kuat Dalam Posisi Terdesak Oleh Covid Pak Haji Kita Masih Kuat Untuk Penerimaan Pajaknya Berarti Kesadaran Masyarakat Banten Tinggi Dan Ini Kita Ingatkan Kembali Selain Memudahkan Dan Pendekatan Pelayanan Dengan Gerai Jangan Lupa Bayarlah Lewat E-commerce Tokopedia Gopay Lingajah Faspe Bebas Bayar Banten P Indo Alpha Virtual Con Itu Memudahkan Itu Dan Kita Juga Memudahkan Masyarakat Mengurangi Pungli Dan Itu Langsung Ke RKUD Dan Itu Mudah-mudahan Terus Bertambah Banyak Sehingga Nilai Pembayaran Non-tunai Oleh Bank Indonesia Dinilai Untuk Banten Semakin Tinggi Tapi Tidak Semua Masyarakat Mengetahui Pembayaran E-commerce Mungkin Sosialisasi Saat Ini Alhamdulillah Kita Sudah Samshat Goast To Campus Sudah Samshat Ke Pabrik Pabrik Sudah Dan Jangan Lupa Drive-thru Kita Sudah Punya Ada Di Cikande Dan Kita Sampai Ke Titik Yang Jauh Juga Di Rangkas Ada Namanya Sonten Samshat Sonten Drive-thru Motor Di Sonten Sonten Jadi Kita Namakan Ini Sesuai Dengan Keunikan Daerah Jadi Disitu Drive-thru Motor Depan Pasar Keliatannya Hal Kecil Tapi Orang Pulang Kerja Dari Turun Kereta Bisa Langsung Bayar Pajak Nah Ini Hal Hal Yang Kecil Dan Pesan Dari Pak Haji Malimpin Jangan Lupa Diperhatikan Betul Karena Malimpin Ketertarikan Orang Berplat Di Luar Banten Tinggi Kenapa Ada Sukabumi F Bagaimana Mereka Bisa Lari Ke Kita Enjoy Ke Kita Nyaman Ke Banten Tolong Kembali Lagi Ke Plat Banten Dan Mudah Mudahan Bulan Bebas Denda Yang Kemarin Menjadi Titik Tolak Kita Kita Sampai Mendiskonkan 20% Kendaraan Mutasi Masuk Ke Banten Kurang Apa Lagi Yang Lagi Lama Lama Yang Masuk Mutasi Ke Banten Diskon 20% Dan Itu Salah Satu Strategi Dari Banyak Strategi Yang Kita Lakukan Untuk Menarik Yang Masyarakat Di Luar Banten Dan Tadi Saya Tergugah Juga Oleh Pak Haji Bahwa Tinggal Kita Tingkatkan Kendaraan Kendaraan Alat Berat Yang Betul Itu Yang Kata Pak Haji Yang Melewati Banten Mohon maaf Kadang Merusak Jalan Banten Tolonglah Berplat A Banten A B Banten Sehingga Bisa Berkolaborasi Dengan Kita Membayar Paj Sudah Rahasinya Di Banten Paj Sudah Sekali Betul Pak Musinin Kan Masih Juga Banyak Masyarakat Yang Mungkin Belum Paham Tentang Kegunaan Dari Pajak Itu Sendiri Saya Bayar Pajak Untuk Apa Ya Masyarakat Belum Sadar Akhirnya Memang Belum Paham Kegunaan Pajak Itu Sendiri Bagaimana Cara Mensosialisasikan Bahwa Pajak Ini Memang Untuk Pembangunan Daerah Jalan Dan Lain Sebagainya Seperti Apa Dari Komisi Tiga Pak Nanti Pak Dijawabnya Dan Pemirsa Banten TV Kita Kembali Lagi Dalam Dialog Khusus Sesuai Jidat Berikut Ya Pemirsa Banten TV Anda Masih Menyaksikan Dialog Khusus Bersama DPN Provinsi Banten Dan Bapenda Provinsi Banten Terkait Pengembangan Inovasi Pajak Daerah Menyambutan Tanggan Tahun 2023 Saya Masih Ke Pak Musimin Pak Banyak Masyarakat Yang Memang Belum Sadar Membayar Pajak Karena Belum Paham Kegunaan Dari Pajak Itu Bagaimana Dari Komisi Tiga Menyaksikan Hal Makanya Apa Yang Disampaikan Bali Itu Bener Adanya Oleh Karena Itu Untuk Supaya Masyarakat Paham Dengan Fungsi Kegunaan Pajak Itu Kita Menganggarkan Untuk Sosialisasi Ada Sosialisasi Kerjasama Dengan Bapenda Kita Mengundang Di Seluruh Dapil Masing-masing Hadir Disum Narasumbernya Dari Bapenda Dan Dari Anggota Komisi Tiga Supaya Menyampaikan Tentang Terkait Apa Ditanya Bali Lili Tadi Supaya Paham Pajak Itu Kewajiban Daripada Masyarakat Dan Fungsi Pajak Itu Gunaannya Untuk Membangun Infrastruktur Pendidikan Dan lain sebagainya Itu disampaikan Dan itu sudah berhasil Tentu dilakukan ya Pak Sudah Setiap Setiap tahun Walaupun Sebenarnya masih ada 2,1 juta orang Apalagi tidak sosialisasi Jadi Sudah Sudah Maksimal Bapenda Berusaha Untuk Artinya Memaksimalkan Wajib Bajak Sudah Sudah Maksimal Tinggal Kesadaran Dikembalikan Kepada Masyarakat Wajib Pajak Karena Susah Untuk Merubah Individu Daripada Wajib Pajak Itu Kalau Tidak Sadar Sudah Sudah Allah Tidak Bisa Merubah Apalagi Haji Maksinin Tinggal Kesadaran Dikembalikan Lagi Kepada Wajib Pajak Pelayanan Terhadap Wajib Pajak Juga Memang Ditingkatkan Agar Mereka Juga Membayar Pajak Bapak Melihat Apakah Pelayanan Saat Ini Sudah Dilakukan Oleh Bapenda Khususnya Yang UPT Yang Tersebar Di Kabupaten Kota Di Banten Apakah Sudah Cukup Maksimal Pelayanan Yang Mereka Lakukan Untuk Kalau Untuk Samsat Samsat Memang Sudah Ini De facto Ya Saya Sering Kunjungan Kerja Tidak Ada Lapangan Itu Untuk Samsat Samsat Sudah Memulisarat Kantornya Memang Gera-gera Ini Yang Belum Memulisarat Kadang-kadang Tempatnya Sempit Terus Komol Lagi Kita Ditemukan Di Lapangan Di Daerah Selatan Ada Yang Usul Wajib Pajak Itu Berani Ngomong Ke Saya DPRD Tolong Usul Ini Terlalu Jauh Kalau Bisa Di Tengah Pasar Di Tengah Pasar Ada Sirkulasi Daripada Konsume Yang Belajar Banyak Tempat 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 Yang Apa Enggak Ada Plang Nya Lagi Kurang Kurang Ini San Sponsor Kurang Kan Gitu Ada Yang Nyumput Jadi Tidak Tau Tidak 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 Pak Opar Kepala Bapenda Yang Di Tangsel Yang Di Tanggerang Yang Ada Berbatasan Ciputat Itu Luar Biasa Kesadarannya Di kota Kesadarannya Lebih tinggi Daripada Di Kabupaten Mungkin Pak Reggi Ingin Sedikit Mengomentari Terkait Beberapa Tempat Yang Boleh Dibilang Kumu Begitu Sempit Seperti Apa Emang Betul Ya Pak Terima Kasih Mbak Lilik Kalau Betul Tidak Mbak Lilik Mungkin Yang Pak Haji Lihat Memang Betul Daerah Selatan Tapi Alhamdulillah Kita Terus Perbaiki Perbaiki Dan Kita Evaluasi Jadi Memang Kalaupun Masukan Dari Anggota Dewan Terutama Komisi Tiga Gerai Itu Tidak Layak Kita Evaluasi Karena Intinya Gerai Itu Pendekatan Pelayanan Dan Tadi Saya Ambil Kesimpulan Dari Pak Haji Bagus Juga Kenapa Tidak Di Tengah Pasar Oke Itu Betul Sirkulasinya Besar Walaupun Mungkin Banyak Motor Tapi Kan Disitu Kita Lihat Karakteristik Daerahnya Apabila Mungkin Lihat Mbak Lilik Nanti Kapan Kapan Bisa Jalan Ke Bintaro Kemudian Ada Yang Ikut Sama Saya Itu Lebih Nyaman Memang Karakteristik Daerah Mbak Dan Jangan Salah Kita Sudah Memikirkan Sampai Kesekian Tempat Itu Mudah Mudahan Kami Berharap Di Daerah Selatan Ini Memang Area Tidak Banyak Pilihan Kami Ingin Buat Nyaman Tapi Kalau Tempat Hanya Ruko Dan Sebagainya Itu Yang Harus Kita Perhatikan Kalau Sampai Raperda Setujui 12 Titik Bukan Masalah Tempatnya Menjadi Empat Titik Bagaimana Wajib Pajak Bukan Masalah Job Daripada Mereka Ini Mau Dikemanakan Yang Delapan Gak Manusia Keadilan Sosial Bagi Masyarakat Bantinya Dimana Apakah Regulasi Itu Betul Dibadakan Yang Penting Kita Sudah Maksimal Sudah Berusaha Supaya Dibatalkan Oke Baik Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Saya Minta Closing Statement Dari Bapak Bapak Dimulai Dari Pak Regi Terlebih dahulu Silahkan Pak Closing Statement Terima Kasih Malili Closing Statement Dari Kami Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Pada Masyarakat Banten Kita Maksimalkan Untuk Pembayaran Pajak Terutama Pajak Kendaraan Bermotor Anda Di Pemerintah Provinsi Banten Dan Jangan Salah Kita Punya Plat A Banten Punya Plat B Banten Karena Kita Unik Dua Polda Polda Metro Dan Polda Banten Dan Tidak Lupa Bayar Pajak Buat Banten Hebat Bayar Pajak Untuk Banten Hebat Baik Tentu Saja Pak Silahkan Closing Statement Apa yang ingin Bapak Sampaikan Ya Gak Banyak Yang Pertama Kami Mengimbau Kepada Seluruh Masyarakat Banten Dengan Kurang lebih Jumlah Berjumlah 12 juta Penduduk Ini Dengan Wajib pajaknya 5 jutaan Lebih Ini Mohon Kesadarannya Karena Fungsi Daripada Maksimalnya Pemasukan Pajak Dan Retribus Ini Fungsinya Sangat besar Sekali Untuk Kemauan Masyarakat Cikgu Terpenuhi Karena Akan Disebar Ke Delapan Kabupaten Juga Fungsi Bayar Pajak Itu Akan Disebar Dikembalikan Lagi Untuk Masyarakat Jadi APBD Itu Kan Dari Rakyat Oleh Rakyat Untuk Rakyat Dikembalikan Makanya Mari Mari kita Himbau Kepada Seluruh Masyarakat Banten Wajib pajak Agar Berbondong-bondong Tepat Waktu Untuk Membayar Pajak Karena Itu Suadu Wajiban Bukan Sunah Masuknya Dalam Hukum Agama Suadu Kewajiban Hutang Itu Apalagi Besar Kecil Begitu Bukan Ilmu Lilin Kalau Ilmu Begini Sayang Menghimbau Kepada Matanya Tapi Diri Sayanya Tidak Sadar Pajak Tepat Waktu Alhamdulillah Satu Haripun Tidak 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 Sebelum Tanggalnya Saya Sudah Bayar Intinya Ayo Bayar Pajak Tepat Waktu Terima Kasih Pak Musinin Pak Regi Terima Kasih Banyak Dan Pemirsa Banten TV Demikian Dialog Khusus Kita Kali Ini Dan Jangan Lupa Membayar Pajak Tepat Waktu Untuk Pembangunan Daerah Di Provinsi Banten Tentu Saja Saya Lilik Hurwatu Lima Dan Kui Yang Bertugas Semoga Pamit Wassalamualaikum Wr.